Nasib Marcelino Ferdinand makin tak menentu di Eropa, saatnya pulang ke Persebaya Surabaya. Persebaya diserang kritik di media sosial, Munster tegaskan tim bersatu. Hai hai hai, halo bonek dan bonita, berjumpa lagi di channel Persebaya Everyday. Seperti biasa, Nimin menyiapkan berita seputar Persebaya terupdate untuk kalian. Selamat menyaksikan. Nasib Marcelino Ferdinand makin tak menentu di Eropa, saatnya pulang ke Persebaya Surabaya, Dilansir dari Suriako ID, seperti diketahui, Marcelino Ferdinand saat ini meniti karir di Eropa bersama klub milik Eric Thohir, Oxford United. Bersama Oxford United, Marcelino Ferdinand belum pernah catatkan menit bermain dari 10 laga yang sudah dimainkan tim kasta kedua itu. Jebolan Persebaya Surabaya itu bahkan tak pernah masuk squad laga Oxford United. Secara kontrak, sulit bagi Persebaya Surabaya untuk mengajak Marcelino Ferdinand CLBK secara permanen. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu diganjar kontrak sampai dengan 30 Juni 2026 mendatang. Sehingga, Persebaya Surabaya harus menebus sisa kontrak satu musim jika ingin mempermanenkannya. Namun, apabila ingin lebih berhemat, Persebaya Surabaya bisa saja menawari proposal peminjaman selama setengah musim kepada Oxford United untuk Marcelino Ferdinand. Persebaya diserang kritik di media sosial, Munster tegaskan tim bersatu. Dilansir dari Kompas.com, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyentil warganet yang memberikan komentar negatif kepada pemain dan timnya di media sosial. Menurut Munster, perilaku tersebut tidak mencerminkan supporter yang benar-benar mencintai Persebaya. Seperti diketahui, Persebaya tengah melalui periode menantang. Pada tiga laga terakhir di Liga 1 2024 hingga 2025 tim beralias Bajul Ijo tanpa kemenangan. Mereka bermain imbang saat melawan Dewa United, 0-0, dan PSM Makassar, 1-1, serta sekali kalah dari Persib Bandung, 0-2, pada pekan ke-8 Liga 1. Saat ini, Persebaya sejatinya masih bisa bertahan di posisi teratas klasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 18 angka. Ia disalahkan atas kekalahan 0-2 yang dialami Persebaya dari Persib Bandung pada pekan ke-8 Liga 1 2024 hingga 2025 silam. Sangat menarik dengan media sosial terlalu banyak keyboard warriors, jika Tappol Munster, sang pelatih Persebaya asal Irlandia Utara. Saya pikir ketika kami menang, banyak orang yang diam. Tapi ketika kami mengalami kekalahan, tiba-tiba ada banyak orang. Di mana semua orang ini ketika kami menang, Iujar Munster menambahkan. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.